Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-74, Shopping untuk menantu kesayangan, selalu terdengarkan. Kapan kamu bertindak? Apalagi, pah, tindakan apalagi yang papa mau? Tanya Reza dengan nada tinggi, memecahkan dengan malam yang hanya ada mereka berdua di sana. Apa kamu tunggu baga sembuh, terus berkelahi dengan dia untuk mendapatkan hak kamu? Papa udah berkali-kali menyuruh kamu, tapi kenapa masih saja menjadi kacung mereka? Reza bukan kacung, Reza manajer di perusahaan itu. Kenapa jadi manajer? Jika kamu bisa menjadi direktur, perjuangkan hak kamu, Zah. Reza punya jalan sendiri, Reza gak mau jadi boneka papa, gak mau jadi boneka, pergi kamu dari sini, lupakan kalau kamu anak papa. Lupakan semua fasilitas dari papa untuk kamu. Reza berdiri dengan penuh emosi, tetapannya tajam pada sang papa, tapi ia memilih tak lagi menjawab dengan perlawanan. Satu-satunya fasilitas dari papa adalah rumah ini. Sejak kasus itu, Reza bahkan udah gak pernah ngerasain diberi tunjangan oleh papa, karena semua tante ayu yang ambil alih. Dan mobil, kredit kart, itu milik Reza dari hasil kerja Reza menjadi kacung seperti yang papa bilang. Om Edward hanya diam, menggenggam sendok dan garpu yang ada di tangannya dengan kuat, seolah ia ingin mematahkannya dengan tangan kosong di hadapan Reza. Reza masuk ke dalam kamarnya, hingga beberapa saat ia keluar kembali dengan koper besar yang ia seret di tangannya. Sekali pergi, jangan pernah kembali lagi, pintu rumah tertutup buat kamu, ucap sang papa padanya. Satu kata terakhir untuk papa, bahwa meski bagas diam, tapi orang-orangnya selalu aktif mencari jejak tentang kecelakaan itu. Dan jika itu benar papa, maaf, Reza gak bisa melakukan apapun, ucap Reza, lalu keluar dan langsung menuju mobilnya. Masih terdengar suara amukan dari dalam rumah itu. Ia tahu juga papanya kembali historis dan membanting semua barang yang ada di hadapannya. Tapi Reza hanya diam, bertekad untuk tak kembali lagi dan melakukan apapun, meski air mata mengalir membanjiri pipinya. Maaf, ma. Pada akhirnya Reza tak mampu bertahan dan harus pergi. Reza gak tahan, ma, ucap Reza. Ma, kok tumben ngajakin papa ke butik, mama mau shopping? Tanya papa Erlan. Sesekali pa, mumpung lagi lewat, jawab mama Ayu melangkahkan kakinya di sebuah butik terkenal di kota yang sedang ia kunjungi. Mama Ayu tak terlalu suka shopping karena ia lebih memilih memesan pakaian dengan sahabatnya. Kali ini, ia membuat sang suami terheran karena kelakuannya yang aneh. Mama Ayu pun memilih beberapa pakaian dan kembali memunculkan pertanyaan dari papa Erlan. Ma, tumben pilih baju begitu? Itu untuk anak muda, ma. Maksud papa mama udah tua, gitu? Ya, setidaknya sesuai umur lah, ma. Lucu kalau mama pakai beginian. Mama Ayu lalu memperlihatkan beberapa pakaian pada papa Erlan. Lalu meminta memperhatikan pakaian itu dengan seksama. Papa faham kan kalau mama gak pantas dan gak pernah bisa pakai pakaian begini? Ya iyalah, itu buat anak muda. Ya jelas ini bukan buat mama. Ini buat menantu kita. Kasihan, dikurung di dalam rumah terus. Sampai gak bisa belanja. Baju itu, itu aja. Sepet mama liatnya. Cepet mama Ayu. Oh, baiklah kalau begitu. Pilihlah banyak-banyak. Papa tambahin kalau kurang. Sesayang itu sama menantu. Lirik mama pada papa. Ya gimana lagi? Dia udah jadi tangan dan kaki bagas. Dia juga butuh sebuah penghargaan. Setidaknya sebuah perasaan jika kita menyaingi dia. Meski kita gak tahu bagaimana nantinya. Uluh, suamiku tersayang. Tumben bicara banyak, apalagi memuci begitu. Ucap mama Ayu yang gemas mencubit pipi suaminya. Tak peduli banyak orang memperhatikan mereka di sana. Mama Ayu memilihkan banyak pakaian untuk Shiva. Bahkan dengan berbagai model yang sedang tren sekarang. Sekitar 10 paper bag. Dan ia membayarnya. Patungan dengan Papa Erlan. Setelah itu, mereka keluar dari butik dengan perasaan yang begitu bahagia. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih. Terima kasih.